Sosok Johan Saimima aktor laga meninggal di Palembang, pemain sinetron Wiro Sableng hingga Saras 008. Johan Saimima aktor laga legendaris Indonesia meninggal dunia di Palembang, Minggu, 7 April 2024. Rencananya, Johan Saimima akan dimakamkan pihak keluarga di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Hal ini disampaikan budayawan Sumsel, Febri Alintani melalui unggahan di akun Facebook miliknya. Rumah Duka, Jalan Ampera, Angkatan 66, Lorong Harapan Veno 1541, akan dikembumikan pukul 16 di Puncak Sekuning, tulis Febri. Diketahui, Johan Saimima adalah aktor legendaris yang sudah warawiri membintangi berbagai judul film maupun sinetron di Indonesia. Aktor kelahiran 8 Agustus 1958 itu dikenal publik berkat bakat aktingnya terutama di film maupun sinetron bertema laga sejak tahun 80-an hingga awal tahun 2000. Saat itu ia sering membintangi film produksi PT Inem Film yang berjaya pada tahun 80-an. Mengawali karir sebagai model dan peragawan, dengan bekal ilmu bela diri karate ia disandingkan dengan Leo Chandra untuk membintangi film laga, Duel Naga Wulung, sebagai pemeran pembantu pria, petir, yang menumpas komplotan jarot yang diperankan oleh Avent Christie. Film, Ganesha, mengangkat nama Johan Saimima sebagai salah satu aktor laga yang populer pada tahun 1983 yang kemudian berlanjut ke film-film laga selanjutnya. Selain itu pernah juga membintangi beberapa judul film horor, drama dan sinetron. Di tahun 1995, Johan Saimima juga pernah bermain di sinetron Wiro Sableng dan berperan sebagai setan darah yang merupakan musuh Wiro Sableng dan kerap membuat penonton meringis karena aksi jahatnya. Selain itu, di tahun 1998 hingga 2023, ia tampil sebagai Mr. Black di sinetron Saras 008. Meski berperan antagonis yakni sebagai musuh bebuyutan Saras 008, namun akting Johan Saimima bisa mengambil hati para penonton. Kabar duka datang dari aktor laga legendaris Indonesia Johan Saimima yang dikabarkan meninggal dunia, Minggu, 7 April 2024. Kabar meninggalnya Johan Saimima disampaikan budayawan Sumsel Febri Al Lintani melalui unggahan di akun Facebook miliknya. Innalilahi wa inna ilaihi rajiyun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Telah berpulang kerahmatullah, Johan Saimima, artis, aktor film laga Indonesia yang populer tahun 1980-an, suami penyanyi baby putri Sriwijaya, Minggu, 7 April 2024. Tulisnya, lebih lanjut Febri juga menjelaskan jenazah Johan Saimima akan dikebumikan di TPU Puncak Sekuning Palembang. Tak lupa dia juga memanjatkan doa agar almarhum diampuni segala kesalahannya semasa hidup di dunia dan keluarga diberikan ketabahan. Rumah duka, jalan Ampera. Angkatan 66. Lorong harapan Veno 1541. Akan dikebumikan pukul 16 di Puncak Sekuning, masyarakat Palembang. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Tulisnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.